Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Andita Nuraymi dengan MIM 190-91-030-2016 dari Gerakan Sosial Kelas B Baik, disini saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Power and Protest How Marginalist Group Ophish the State in Other Institution Buku ini merupakan buku yang dimana salah satunya berfokus pada berbagai cara kekuasaan beroperasi dalam konflik termasuk bagaimana individu memanfaatkannya terlepas dari identitas yang diyakini banyak orang yang dimana luasnya analisis dari penulis tentang kekuasaan yang menunjukkan interdisipliner dari penelitian gerakan sosial dan konflik yang menggabungkan banyak teori dan tradisi penelitian Pada buku tersebut juga, tepatnya pada bagian satu berfokus pada pemberontakan musim semi-Arab di Tunia, Mesir, dan Libya Selain itu pula, berfokus pada bagaimana kita memahami tuntutan para pemrotes dan penggunaan sumber daya yang tersedia Protes semi-Arab mengguncang semua wilayah dunia Mereka mewakili mobilisasi massa yang terjadi secara pesat Menghadapi represi brutal melibatkan konstituen yang beragam berhasil menjatuhkan rezim otoriter Tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang kuat dan meledak sebagai kejutan bagi sebagian besar dan nasional dan internasional Fokus utama dalam penelitian penulis dalam buku satu ini yaitu wacana dan emosi dalam mobilisasi pemrotes selama musim semi-Arab berbeda dengan pendekatan yang ada yang dimana berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan seperti ketidakadilan ekonomi dan kurangnya kebebasan politik Pada studi ini juga menjelaskan bagaimana para pengunjuk kerasa memediasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terkait kekerasan struktur rezim sebelumnya Metafora gempa bumi, bom, dan ledakan mempertahankan diri dengan kejadian sehari-hari dan menyebar ke seluruh kota dan negara yang membawa pemberontakan dalam waktu yang sangat singkat Selain itu, runtuhnya rezim yang selama beberapa dekade tampak tak tergoyahkan di Tunisia, Mesir, dan Libya Musim semi-Arab terjadi dalam konteks kepresidenan diktator jangka panjang atau sering kita kenal dengan rezim otoriter yang dimana sistem politik yang luas, populasi umum memiliki pengaruh yang terbatas atau dibatasi pada politik baik secara formal maupun informal meskipun dengan variasi dari waktu ke waktu di antara negara-negara tidak adanya kebebasan pers dan peradilan yang independen menyertai represi politik selama beberapa dekade di ketiga negara bagian dengan hanya perhatian terbatas pada pembingkaian studi terbaru tentang musim semi-Arab telah menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pemberontakan termasuk hubungan internasional dan jenis rejim dalam mempertimbangkan pembingkaian selama pemberontakan Arab studi yang ada berfokus terutama pada saluran berita terpilih di timur tengah dan dunia tentang bagaimana media sosial kelompok politik dari persuasi yang berbeda mengungkapkan fragmentasi politik di satu negara di tektoran di Tunisia, Mesir, dan Libya yang mengikuti gerakan kemerdekaan nasional di akhir pemerintahan kolonial oleh kekuatan Eropa menempatkan kekuasaan di negara di tangan segelintir orang yang mengesampingkan masukan dari warga biasa yang umumnya merasa tersisih dari politik nasional para pengunjuk rasa berusaha mengklaim suara dari politik sebagai hak yang sah hak yang seharusnya mereka miliki meskipun mereka tidak pernah mengalaminya di negara bangsa pasca kolonial mereka menunjukkan kebanggaan dan harapan untuk bangsa baru selain itu, dalam kasus ini tuntutan kebebasan tahanan politik diterapkan pada individu tertentu termaksud di Slim Amamu di Libya, lokasi protes utama dari gedung pengadilan di sepanjang pantai timur kota Bengazi kerangka induk reklamasi melibatkan kerangka diagnostik, pragnostik, dan motivasi pembingkaian diagnostik mengomunikasikan interpresi baru dari realitas yang ada kepada calon peserta gerakan gerakan induk reklamasi mengkomunikasikan bahwa rezim yang berkuasa dan khususnya diktator yang berkuasa telah mengambil sesuatu yang berharga dari rakyat dan bahwa itu adalah hak mereka kekuatan non-kekerasan muncul melalui kekuatan orang-orang untuk mengorganisir, membuju, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial dengan cara sepenuhnya non-kekerasan untuk mendukung perubahan sosial konsep dualisasi khas kekuatan non-kekerasan tidak akan cukup untuk menjelaskan perlawanan selama perang kotor Argentina untuk menangkap keseluruhan bidang persaing dan korban yang ditargetkan secara tidak bersalah atau memahami bagaimana mengapa para ibu mampu memobilisasi dengan cara yang selamanya mengubah langskap politik pertama, perang kotor Argentina bukan perang saudara atau genosida yang diatur secara publik akan tetapi yang dilakukan secara diam-diam oleh militer yang terlibat dalam penindasan yang terorganisir secara serampangan dan perlawanan tidak dapat cocok dengan kampanye non-kekerasan tradisional atau kerangka gerakan perubahan rezim dalam HAM ini salah satu cara untuk mulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisasi tanpa kekerasan adalah dengan mengingatkan diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang telah kita pelajari dari studi konflik tingkat paling umum tidak semua konflik sama pada bagian kedua buku ini penulis memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana suatu ilegitimasi mempengaruhi stabilitas rezim politik yang dimana penulis melakukan analisis pada partai nasional di Afrika Selatan konsisten dengan argumen bahwa ilegitimasi tidak dapat menjelaskan kestabilan politik partai nasional mempertahankan kekuasaan hampir setengah abad meskipun ilegitimasi domestik tersebar luas dan muncul gerakan global melawan apartit dalam tulisan Weber legitimasi bukanlah sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh sesuatu entitas melainkan sesuatu yang muncul melalui interaksi antara otoritas dan subjeknya dinamika relasional ini paling eksplisit dalam diskusi Weber tentang otoritas karismatik dimana ia mengamati bahwa karisma itu sendiri bukanlah dasar untuk legitimasi negosiasi untuk mengakhiri apartit di Afrika Selatan berdiri sebagai salah satu momen paling anomali dalam sejarah politik modern di dalam negeri sejak partai nasional naik ke tampu kekuasaan pemerintah menghadapi krisis legitimasi populer dimana kelompok-kelompok besar dalam masyarakat tidak memiliki akses kekuasaan melalui sistem politik yang mapan partai nasional mendapat dukungan dari pemilih Afrika yang bersatu kelasan selanjutnya yaitu sebelum tahun 1986 kota pelabuhan di sudut Tenggara Korea Selatan memiliki armada aktif yang menembakkan paus minke di Laut Timur Korea serangan protes atas kebangkitan penangkapan ikan paus ulesan adalah pemerintah Korea Selatan yang meluarkan dekret pada tahun 1986 yang dimana membuat yang membuat penangkapan ikan paus ilegal di Korea Selatan sebagai tanggapan atas moratorium penangkapan ikan paus komersial yang disetujui oleh Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional dimana Korea adalah anggota namun pada tahun 1995 penduduk yang sainggu menyelenggarakan festival paus pertama di Korea dengan daging paus disediakan untuk pengunjung festival penduduk lingkungan melobi untuk pembuatan ruang pameran untuk memperingati pentingnya pemburuan paus dalam sejarah mereka asal-usul kebangkitan pemburuan paus Korea dapat diidentifikasikan dalam dua episode peningkatan mobilisasi satu negara setelah demokratisasi negara studi kasus dari Korea mengilustrasikan bahwa mobilisasi penangkapan ikan paus bukanlah kasus lokal versus global namun penggabungan antara global dan lokal kebangkitan pemburuan paus Korea juga memberi studi kasus yang menggambarkan transformasi bingkai meminta perhatian pada kurangnya studi empiris yang menunjukkan cara-cara dimana proses pembingkaian menyusun kembali budaya relatif terhadap sejumlah besar studi tentang proses penyelarasan bingkai mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Power and Protest How Marginalist Group Optouch the State and Other Institution mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati